Jakarta aktor muda berbakat, Toku Rian, memberikan tanggapan singkat terkait spekulasi yang beredar mengenai rumah tangganya dengan youtuber terkenal, Ria Ricis. Pertanyaan mengenai apakah keduanya masih tinggal serumah menjadi sorotan awak media, meski menjawab secara singkat. Rian menegaskan bahwa hubungannya dengan Ricis tetap baik-baik saja dan meminta doa dari publik agar hubungan tersebut selalu harmonis Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon duanya, ungkap Toku Rian, seperti yang dikutip dari wawancara di Youtube Intense Investigasi pada Jumat 22 Desember 2023. Ia menekankan bahwa mereka masih dianggap sebagai keluarga dan optimistis bahwa semuanya akan tetap berjalan meski begitu. Ketika ditanya secara spesifik mengenai isu bahwa mereka tidak lagi tinggal serumah, Rian terlihat membindar dan memberikan jawaban langsung. Alih-alih memberikan klarifikasi, dia berterima kasih dan menutup pembicaraan dengan berjanji akan mempertimbangkan setiap doa yang diberikan. Namun, tidak hanya seputar hubungan pribadi, Toku Rian juga memberikan tanggapan terhadap kudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Belakangan, beredar rumor bahwa Rian terlibat dengan seorang wanita. Dalam klarifikasinya, Rian menjelaskan bahwa kedatangannya pada acara tersebut adalah atas undangan, dan tujuannya adalah untuk bertemu dengan temannya, Derry Saputra, serta para pemain film. Mungkin yang kemarin lagi viral seperti apa sih Rian? Tanya salah satu awak media, yang viral apa ya? Sekarang memang gak ada apa-apa. Saya diundang ketemu teman saya juga tak Derry. Dalam konteks yang sama, Rian menjelaskan bahwa Ria Ricis tidak dapat mendampinginya pada acara tersebut karena sedang sibuk dengan kegiatan lain. Karena ada kegiatan juga, terang Rian. Dengan klarifikasinya, Toku Rian berharap agar spekulasi dan kudingan yang berkembang dapat terselesaikan dengan pemahaman yang lebih baik dari publik. Kendati demikian, ia tetap menunjukkan sikapnya yang menjaga privasi dan Rian terlalu terbuka. Terima kasih.